36 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, menerima surat keputusan sekaligus menandatangani perjanjian kerja dengan pemerintah Kabupaten Pinrang, Jumat, tanggal 1 April tahun 2022, di ruang pola kantor Bupati Pinrang. 36 orang ini akan mengisi dua formasi teknis non-guru yaitu, 9 orang sebagai penyuluh pertanian lapangan, dan 27 orang akan mengisi formasi tenaga kesehatan. Bupati Pinrang Irwan Hamid yang hadir langsung untuk menyerahkan SK secara simbolis kepada perwakilan tenaga P3K ini mengungkapkan bahwa tenaga P3K ini merupakan formasi baru yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. Diakui Bupati Irwan, proses seleksi para tenaga P3K ini tidak berbeda jauh dengan tes yang dilakukan pada formasi CPNSD lalu, yaitu sama-sama menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT olehnya itu, penerimaan tenaga P3K ini tentunya bebas dari intervensi pemerintah daerah dan murni hasil dari kemampuan tiap peserta yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi pas singkret nasional. Bupati Pinrang pun berharap, agar para tenaga P3K ini menjalankan tugas sesuai bidang tugas masing-masing dan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pinrang. Terima kasih telah menonton!